Bukan berarti kalau, oh ini sudah ditemukan yang baru, yang lama kita hapus, enggak. Di Kristen tidak ada tradisi pembakaran Alkitab. Orang Yahudi pun sejak dulu sampai sekarang tidak pernah ada yang bakar Alkitab. Enggak boleh. Lalu pada abad kelima setelah Masai, para rabi Yahudi menambahkan tanda-tanda baca untuk mempermudah orang awam untuk membaca kitab suci. Jamannya Muhammad juga belum ada. Fatkah, Kasro, Tumah itu juga belum ada. Maka setelah jamannya Muhammad baru ditambahkan. Orang Yahudi itu kan sekarang hanya Yahudi yang sekarang dikenal. Ini Yahudi yang lebih tua daripada Yahudi sekarang. Bahkan lebih tua daripada kekristanaan kita. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya. Persiapkan hati dan pikiran saudara agar menjadi lahan yang subur, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Nah saudara-saudara kita bisa lihat gambar ini. Ini gambar sebetulnya berbicara saudara-saudara. Satu taurat tiga agama. Ini orang Yahudi, orang Kristen, dan ada yang lebih tua lagi. Orang Samaria. Sampai hari ini jumlah mereka hanya sekitar enam ratus orang di seluruh dunia. Dan mereka itu tinggal di wilayah otoritas Palestina namanya Nablus. Di Israel ya. Itu punya taurat namanya Torah Somron. Taurat Samaria. Bahasanya bahasa Ibrani sama dengan taurat Yahudi. Sama dengan perjanjian lama Kristen. Bahasanya bahasa Ibrani. Tapi mereka memiliki huruf yang lebih tua daripada huruf Ibrani yang sekarang kita miliki. Mengapa? Karena orang Samaria itu sudah memisahkan diri. Sejak orang-orang Yahudi pulang dari pembuangan di Babel. Tahun 539 sebelum Masei. Jadi bayangkan lima abad sebelum Masei. Ketika orang Yahudi pulang dari pembuangan Babel. Mereka huruf-hurufnya berkembang. Lah huruf-huruf itu yang disebut dengan huruf Ibrani atau ketab asuri. Sementara orang Samaria itu. Tauratnya masih mirip dengan huruf-huruf Ibrani dari zaman Raja Salomo. Jadi rumpun yang lebih tua lagi. Antara orang Samaria yang sudah berpisah Yahudi sejak abad 5 sebelum Masei. Dan nanti dari rumpun Yahudi itu muncul ke Kristenan. Abad pertama Masei. Kristen sama Yahudi itu sudah berpisah sejak tahun 90 setelah Masei. Pertanyaannya kenapa Tauratnya masih sama. Artinya bahwa ini tidak mungkin terjadi pemalsuan Alkitab. Karena kitab yang satu khususnya Taurat itu diimani, dihayati, dilanjutkan oleh tiga agama. Yaitu orang Yahudi, orang Samaria, dan orang Kristen. Nah makanya gambar ini sebetulnya berbicara. Ini adalah gambarnya Paus Yohanes Paulus II. Ketika mengunjungi Israel tahun 2000. Lalu yang disebelahnya itu adalah pemimpin tertinggi gereja ortodoks. Yunani. Patriak namanya. Yang disebelahnya lagi itu Rabi Yahudi. Kepala Rabi Yahudi. Membaca Alkitab yang sama. Pertanyaannya bedanya di mana? Bedanya pada penapsiran. Maka tadi malam saya cerita. Orang Yahudi menolak penapsiran. Misalnya Yesaya 53. Digenapi dalam Yesus Kristus. Mereka tidak percaya. Tapi Yesaya 53 tidak pernah berubah. Alkitab tidak pernah berubah. Tapsirannya berbeda, kitabnya sama. Seperti protestan sama Katolik. Seperti Pentecostal dengan Katolik. Atau protestan dengan non-protestan misalnya. Kan Alkitabnya satu. Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi tapsirannya berbeda. Ada yang baptis selam. Ada yang baptis percik. Ada yang ibadah hari sabat seperti Advent. Ada yang ibadah hari minggu seperti gereja lain. Tapi Alkitabnya kan masih sama. Ya seperti itu pula. Jangan kan antara Kristen dengan Kristen Advent. Dengan Protestant, Katolik dengan Protestant, Katolik dengan Ortodok. Kristen sama Yahudi aja Alkitabnya masih sama. Bahwa ada varian-varian teks. Itu ya wajar namanya naskah kuno. Seperti tadi malam saya ceritakan itu. Berapa lama dari Temanggung ke Tegal? Tiga jaman lah. Tiga jaman itu kira-kira tiga jam maksudnya. Jaman itu an, itu kan akhiran. Kira-kira tau. Coba kalau kemudian kita seribu tahun yang lalu Anda membaca tiga jaman. Dikira jaman Jepang, jaman Belanda kan. Itu bahasa kuno itu biasa yang seperti itu. Nah lalu metode penulisan, cara penulisan yang berbeda, bentuk huruf yang berbeda. Tadi saya memberi contoh antara ketab Asuri huruf-huruf setelah pembuangan Babel dengan ketab Ifri. Huruf Ibrani sebelum pembuangan Babel. Itu kan mirip dengan cara menulis orang Indonesia Pancasila sebelum tahun 1974. TC, TJ, sekarang C gitu kan. Jaya, DY, sekarang J. Kan mirip seperti itu. Apalagi sebuah aksara yang sudah berlangsung 4.000 tahun. Dan itu terjaga dengan baik. Nah kita lanjutkan. Inilah naskah Alkitab yang kita miliki sebelum tahun 1947. Ini bentuknya seperti ini. Naskah ini disebut sebagai naskah masoretik. Dan cara penulisan ini naskah masoretik itu di sebelah-sebelah kanan, kiri itu. Itu ada catatan-catatan, catatan-catatan. Itu maksudnya apa? Kalau ada sebuah huruf atau sebuah ayat yang kira-kira meragukan. Misalnya ini huruf R apa huruf D. Karena huruf kuno itu kan kalau tulisan tangan kan sih. Berbeda dengan cetaan waktu itu belum ada percetakan kan. Semua ditulis tangan. Huruf res dalam bahasa Ibrani. R dengan huruf dalet itu kadang-kadang kabur. Karena kalau res itu gini. Kalau dalet itu nyeklek gitu. Nah makanya kadang-kadang ditulis. Ini bunyinya apa ini? Hasaremot atau hasademot. Tidak berani mengubah. Nah inilah naskah yang lebih tua itu disimpan di sini. Kalau kita pergi ke Israel. Saya selalu mengajak mengunjungi namanya Museum Alkitab. Ini yang namanya Shrine of the Book. Bahasa Ibrananya Sefer. Sefer itu kitab suci. Heikal Hassefer. Shrine of the Book. Ini isinya gunungan kitab Nabi Yesaya. Dari abad pertama sebelum Kristus. Ini naskahnya seperti ini. Ditulis di atas perkamen atau kulit binatang. Lalu antara kulit dengan kulit binatang itu disambung dengan jahitan. Benang. Sampai benangnya dari abad pertama sebelum Masai ditemukan. Sisir rambut ditemukan. Piring-piring makan dari keramik ditemukan. Semuanya disimpan di Museum Israel ini. Sampai hari ini. Nah panjangnya naskah Nabi Yesaya yang ditemukan di sini. Itu 731 cm. Lebarnya 31 cm. Anda bisa cross-check antara naskah yang dari yang pertama tadi. Itu tahun 1000 setelah Masai. Nah ini tahun 100 sebelum Masai. Jaraknya 1100 tahun. Kapan ini ditemukan? Ditemukan pada tahun 1947. Di Lembah Kumran di Laut Mati. Maka namanya The Dead Sea Scroll. Naskah Gunungan Laut Mati. Nah next. Ini contohnya. Saudara-saudara ini naskah dari tahun 1000 setelah Masai. Ini naskah dari tahun 100 sebelum Masai. Masih ada. Nah saya katakan tadi seperti penulisan Pancasila dengan Pancasila tadi. Sebelum 1974, setelah 1974. Kalau ini sebelum 1947 dan setelah 1947 kebalik. 74 dengan 47. 74 itu hejaan Indonesia yang disempurnakan. 1947 itu penemuan naskah laut mati. Waktu itu belum ada tanda-tanda baca. A, I, U, E belum ada. Itu zamannya Yesus itu belum ada tanda-tanda baca. Lalu pada abad kelima setelah Masai. Para Rabi Yahudi menambahkan tanda-tanda baca untuk mempermudah orang awam untuk membaca kitab suci. Lalu ditambahkanlah ini yang naskah yang hasil pekerjaan kaum Masoretik untuk memudahkan tanda. Ini mirip dengan Al-Quran. Zamannya Muhammad juga belum ada. Fatkah, Kasroh, Tomah itu juga belum ada. Maka setelah zamannya Muhammad baru ditambahkan. Sejarah huruf itu dimana-mana sama, saudara-saudara. Tapi ada tuh bedanya di iman Kristen semuanya ada. Jadi artinya kalau terjadi perbedaan seperti tadi, hasarimot, hasadimot, itu enggak berani menghapus. Ya kalau yang dihapus itu ternyata salah. Kalau ternyata benar. Terus ditemukan penemuan kira-kira seribu tahun sebelumnya. Kan susah. Siapa yang berhak mengadili ini hurufnya keliru ini tidak. Sejarah yang mengadili. Makanya naskah-naskah itu untuk perjanjian lama, perjanjian baru terpelihara. Ini loh. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Itu baris pertama itu bunyinya Beresit bara Elohim. Baris kedua Edhasamayim veedhaaret. Artinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berhatikan. Baris ketiga. V-haaret hayet takhtohu wabohu. Baris keempat. V-hosek al-vene tehom. Beruah Elohim. Baris berikutnya. Merakevet al-vene. Baris berikutnya. Hamayim dan seterusnya. Itu kejadian pasal satu. Satu sampai dengan satu. Bandingkan dengan yang ini. Beresit barahnya hilang. Karena apa? Karena naskahnya rusak. Sudah 2100 tahun yang lalu. Tapi yang lain-lain utuh. Elohim edhasamayim veedhaaret. Lalu baris kedua. Wirwah Elohim merakevet al-venehamayim. Nah ini tulisan modernnya. Bayangkan sekarang. Maka saya bilang kepada jemaat-jemaat Kristen. Sampian enggak bisa baca dulu enggak apa-apa. Tetap bisa masuk surga. Tapi supaya pedih. Kalau kitab suci kita itu terjaga. Karena banyak orang mengatakan. Soal kitab itu palsu. Itu dituduh. Apa setiap tahun di revisi. Yang di revisi itu terjemahannya bro. Terjemahan di revisi wajar lah. Karena bahasa Indonesia itu kan bergeser. Bukan tek aslinya yang bergeser. Bukan tek aslinya yang berubah. Makanya sering saya kasih contoh. Nyanyian misalnya. Nyanyian-nyanyian rohani kita ini. Yang diproduk kira-kira. Jamannya Thomas Matulesi Patimura. Dipahami enggak semua orang Indonesia sekarang? Alkitab yang ditulis dalam bahasa Melayu oleh Lee Decker tahun 1733. Dipahami enggak sekarang bahasanya sudah berubah. Jangan kan zamannya Thomas Matulesi Patimura. Jamannya Bung Karno aja bahasanya sudah berubah dengan sekarang. Itu contoh kalau dulu kita nyanyi di lagu rohani kita misalnya. Selidiki nyatakan segala perkara. Perkara waktu itu artinya hal. Sekarang perkara artinya kasus. Bener tidak? Masa Tuhan curuh menyelidiki kasus? Kalau enggak diubah nyanyiannya kan kacau ini. Karena pemaknaan kata itu berbeda. Yaitu zaman dulu yang baptiskanlah in the name of the father and the son and the holy ghost. Lah ghost itu artinya sekarang hantu. Sekarang spirit ya, holy spirit bener gak? Bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia. Itu mengalami pergeseran. Tetapi teks aslinya tetap beresit bara iluhi meda samayim vi et za'aret. Lalu diterjemahkan tahun 1960-an. Pada awal mula diciptakan Allah akan langit dan akan bumi. Terjemahan lama. Terus anak-anak sekarang ketawa mendengar itu. Akan langit dan akan bumi. Akan kemana? Masa itu kan? Bener gak? Maka bahasa sekarang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa aslinya kan tetap sama. Sekaligus saya tekankan, sekalipun ada varian tek yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sebelum tahun 1947 ini naskah ini yang kita miliki. Yang paling tua itu tahun seribu setelah masih. King Jim version semua. Terjemahan bahasa Inggris, bahasa Belanda dari sini. Setelah ditemukan naskah laut mati, sekarang ada perbandingan naskah yang lebih tua berjarak seribu tahun sebelum tahun seribu. Nah, itu diawali dari penemuan seorang gembala biduin. Dia lagi mencari dumbanya yang hilang. Lalu dia berasal dari suku Ta'amirah. Itu di sekitar perbatasan Jordan sama Israel. Namanya laut mati. Mencari, apa namanya, dumbanya itu dengan melemparkan batu ke mulut-mulut gua. Lalu terdengar bunyi pecahan. Nah, bunyi pecahan itu ternyata pecahan tempayan. Lalu begitu dilihat dia lari ke mulut gua itu, ternyata isi dari pecahan tempayan tadi apa? Perekamen atau kulit-kulit binatang yang akhirnya, yang itu ternyata setelah diselidiki. Alkitab perjanjian lama dan beberapa tafsir Alkitab, disiplin kelompok yang berada di tempat itu yang meninggalkan Alkitab bagi dunia modern ini. Namanya kelompok Eseni, kelompok Yahudi yang memisahkan diri dari baik Allah di Yerusalem karena perebutan kekuasaan jabatan imam besar. Nah, pahamnya orang Yahudi itu kan sekarang hanya Yahudi yang sekarang dikenal. Ini Yahudi yang lebih tua daripada Yahudi sekarang. Bahkan lebih tua daripada kekristenan kita, ternyata Alkitabnya sama. Nah, terus yang palsu itu yang mana? Itu kan asumsi namanya. Nuduh-nuduh nggak punya bukti sama sekali. Itu kan katanya, bukan faktanya. Ya kalau orang nuduh-nuduh kan katanya, bukan faktanya. Faktanya mana sekarang? Injil yang asli, yang asli mana? Kalau yang lain kamu anggap palsu, terus yang asli tunjukkan. Sudah tidak ada ya, berarti bohong. Itu tuduhan tidak beralasan. Lanjut. Nah, ini contohnya tadi. Ini naskah masoretik ini, saya kasih tanda ini. Sekalipun tidak bisa baca, belum bisa baca, kecuali yang seminari. Ke sekolah Alkitab, nggak apa-apa. Ini lho. Vikal hasyarimot ad nahal kidron. Ini. Ini dari kitab Nabi Yirmiya pasal 31, 38 sampai dengan ayat 40. Terus itu ada huruf 40 ini, ayat 40 maksudnya. Ada huruf K itu. Ki, ki, ki. Itu artinya kiri, bacaan yang diusulkan. Orang Arab menyebut kiroah. Kiroah atau kiri atau bacaan yang diusulkan. Bukan hasadimot. Bukan hasarimot. Karena hasinya tertulis hasarimot. Hasarimot itu nggak ada artinya. Karena miripnya huruf R dengan huruf D. Ini R. Ini D. Satunya nyeklek, satunya enggak. Maka dia nggak berani mengubah. Nggak berani mengubah. Oh, itu hasarimot nggak ada kata itu. Kita ganti aja enggak. Tetap ditulis hasarimot, tapi bawahnya ditulis. Bacaan yang diusulkan hasadimot, artinya padang, tanah datar. Next. Nah, setelah ditemukan naskah laut mati, orang tinggal membandingkan. Ini naskah laut mati yang tadi 731 cm tadi. Ini saya krop seperti ini, saya potong seperti ini. Supaya kita bisa melihat konteknya. Misalnya, dalam naskah masoretik ya. Bahasa Inggrisnya adalah New King James Version. Then he cried as a lion. Lord, I am standing, dan seterusnya. Dan dia berseru seperti seekor singa, Aryeh. Ternyata setelah ditemukan di naskah kumran. Wa yikra harroeh al-misveh aduni. Dan berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauanku ya Tuhan. King James, lion, Aryeh. Perjanjian baru kita, orang yang melihat. Loh, apa? Kok jauh sekali singa dengan orang yang melihat? Karena waktu itu belum ditemukan naskah yang paling tua. Makanya di situ terjadi seperti kata hasarimot dan hasarimot tadi. Ternyata ini yang digaris di bawah itu. Ada seperti huruf yang kehapus itu. Itu bacaannya apa itu? Ini itu. Nah, kira-kira konteknya untuk menggambarkan. Itu kerumunan manusia kan. Orang yang melihat itu penglihatan tentang masa nubuatnya Nabi Yesaya. Peninjau. Peninjau itu kan orang yang melihat. Kok tiba-tiba muncul singa di situ? Singa itu masuk dari mana tiba-tiba ada singa? Orang itu kelompoknya manusia kok ada singa? Tapi King Jim tidak berani mengubah. Jamannya King Jim kan naskah laut mati belum ditemukan. Ditulis, ini Arya memang artinya singa. Mau diterjemahkan apa lagi? Memang artinya singa Arya itu. Tapi karena King Jim, itu jangan-jangan itu maknanya tidak seperti itu. Lalu ditambahi kata as a lion. As, seperti. Karena loh itu ada manusia kok tiba-tiba ada singa. Dia berseru as a lion seperti seekor singa. Makanya jangan bingung. Nanti kalau ada orang mempersoalkan ini King Jim berbeda dengan terjemahan baru di koleksi. Saya punya 50 koleksi alkitab yang berbeda-beda. Terus menamakan diri kelompok studi kristologi. Kaya yes, yes, oh ya mas, mas. Itu naskah-naskah kuno tidak pernah dia tahu. Ini yang terjadi, apalagi di era internet. Maka saya dikatakan, Pak Bambang, apa enggak terlalu berat? Ini diberikan kepada orang jemaat pada umumnya. Iya kan? Biasanya ini kan hanya untuk anak-anak di seminari. Di sekolah tinggi teologi di STT. Terus saya bilang loh, sudah sekolah STT, gelarnya sudah STH, tapi enggak diajarkan kepada umatnya. Umatnya bingung, dia enggak mengajarkan, karena wis lali dia wis lali. Itu diajarkan, benar enggak? Akhirnya STH-nya bukan sarjana teologi ya, tapi sering tidak hadir. Benar enggak? Maka harus saya ajarkan, kan gini loh, Tuhan Yesus itu kan kalau ngajarkan memakai metode perumpamaan. Untuk apa perumpamaan? Supaya bisa menjembatani antara jaman buan tahun yang lalu dengan jaman kita. Maka saya berikan contoh kemarin. Kenapa ini ada perbedaan semacam ini? Saya kasih contoh, dua jaman tadi atau tiga jaman tadi. Atau nyang pasar, tuku kacang, lanjaran. Nah seperti ini. Loh kok tiba-tiba ada singa? Itu konteknya sekarang. Loh ini kan perikup ayat ini enggak ada binatang, bukan kebun binatang, semua isinya manusia. Kok tiba-tiba ada singa? Maka dikasih, S-nya itu pun dibedakan hurufnya dengan huruf kursip dalam kincim. S-lion, seperti seikor singa. Yang berteriak ini orang yang melihat tadi. Tapi ternyata setelah ditemukan naskah yang seribu tahun lebih tua, ternyata orang yang melihat. Nah jadi contohnya gini. Nyang pasar, tuku kacang, lanjaran. Ini kan secara teks kan karena titik komanya tidak jelas. Naskah kuno itu bukan naskah cetakan, itu naskah tulisan tangan. Maka orang bisa membaca ke pasar, tuku kacang, beli kacang, lan di situ dan. Karena ada jedanya. Lanjaran dan jalan. Tapi juga bisa berarti tuku kacang lanjaran, kacang panjang. Tekstnya bisa dua-duanya. Karena nggak jelasnya tulisan tangan tadi. Tapi konteknya. Secara arkeologi pasar-pasar di Jawa abad 19, pasar kuda itu terpisah dari pasar bumbu dapur. Kan gitu kan. Nah tidak mungkin tiba-tiba di pasarnya sayur-sayuran beli jaran kan nggak bisa. Gitu loh. Ini seperti ini kasusnya mirip. Lion, eh lion tadi makanya terjemahan yang terbaru sudah tidak ada yang menyebutkan seperti singa. Karena itu, karena sudah ditemukan naskah yang lebih akurat dari naskah-naskah laut mati. Lanjut. Nah, orang Kristen itu jujur dalam sekolah kitab suci. Ini contoh ini. Ini terbitan modern. Ini yang biasanya dibaca di seminari, di sekolah tinggi teologi. Biasanya di sekolah-sekolah alkitab orang selalu diajarkan ini. Beli alkitab perjanjian lama Ibrani Indonesia. Kelembaga alkitab Indonesia sekarang masih diterbitkan. Harganya sekitar 500 ribu. Tapi itu Ibrani Indonesia, Ibrani Indonesia, Ibrani Indonesia. Tapi yang menarik Ibraninya ini ada catatan-catatan di bawah ini. Nah ini. Ini Yesaya 21 ayat 9 sampai 17. Nah perhatikan yang paling atas itu. Yesaya pasal 21. Terus lalu ada ayat 8 ini loh. Lah ini, 8 lalu ini ki, ki itu kumerang tadi, laut mati. Terus ini tulisannya haro eh. Artinya orang yang melihat. Lalu yang atas tadi aryeh. Dua-duanya tetap dipertahankan. Bukan berarti kalau, oh ini sudah ditemukan yang baru. Yang lama kita hapus. Tidak. Di Kristen tidak ada tradisi pembakaran alkitab. Yang ada bakar jagung, bakar ikan. Lalu bakar alkitab tidak pernah ada. Orang Yahudi pun sejak dulu sampai sekarang tidak pernah ada yang bakar alkitab. Tidak boleh. Saya pernah ya di LA, di Los Angeles tahun 2016. Diajak teman saya. Waktu itu saya lagi diundang oleh gereja House of Greece. Itu gereja GBI yang ada di LA. Hamba Tuhannya namanya Pak Esrom Lempau. Lalu saya mengunjungi beberapa gereja lukal. Termasuk saya juga beribadah di gereja ortodoks. Karena kalau saya ke luar negeri biasanya tidak hanya satu gereja yang saya kunjungi. Karena sambil saya menyelami apa istilahnya kebudayaan berbagai macam gereja. Biasanya kalau saya di luar negeri saya lebih banyak masuk ke gereja yang berbahasa Arab. Karena saya ingin ada informasi lain dari Libanon, informasi lain dari Syria. Nah kalau saya ke luar negeri hanya gereja Indonesia kan sama aja dengan yang di Tegal kan. Hanya bedanya tidak ada Batibul di sana. Kalau di sini ada Batibul, ada Balibul gitu. Nah pada waktu itu ada seorang teman yang ngajak saya Pak kita ke toko buku. Karena dia tahu kalau saya kesenangannya mencari buku. Saya mencari buku bahasa Ibrani di sebuah toko buku Yahudi. Lalu ketemu dengan seorang rabi. Terus saya ya ngomong-ngomong lah tanya-tanya tentang kitab ini, kitab itu. Dia jawab, kami tidak ada lagi yang itu. Sudah tidak terbit di sini. Mungkin kalau kamu cari di Yerusalem ada. Buku yang saya cari itu judulnya Megilot Ta'anit. Itu gulungan puasa orang Yahudi termasuk kenapa mereka harus berdoa di depan tembok barat atau tembok ratapan setiap tahun waktu perayaan runtuhnya Bait Suci, hancurnya Bait Suci. Megilot Ta'anit. Gulungan puasa artinya. Terus rabi itu tidak ada itu. Tapi-tapi saya maju ke depan, saya sudah mau pulang. Di situ ada buku-buku yang ditumpuk di tali sama tali gitu. Terus saya tanya ini buku-buku apa? Ya, kalau kamu mau ambil aja, enggak bayar katanya gratis. Itu buku-buku sudah lama. Kalau di Amerika kan tidak boleh sembarangan orang fotokopi, lalu dijilid. Kan ada undang-undang hak cipta di sana. Kalau di sini kan enak kan? Kalau kita bukunya orang, kita fotokopi, dijilid. Julitannya lebih bagus dari aslinya. Itu hebatnya Indonesia. Kalau di luar negeri kan enggak boleh gitu. Itu hak ciptanya orang. Terus saya tanya, buku ini mau dikemanakan? Buku ini mau ditanam? Karena ini buku suci, kitab suci. Tidak boleh buku itu kitab suci seperti Torah, meskipun rusak-rusak sudah kertasnya itu dibakar, enggak boleh. Harus ditanam. Di tanah, ditanam di tanah. Itu hormatnya orang Yahudi terhadap Alkitab. Beda dengan kita. Bawa Alkitab sini, taruh di belakang karena kitabnya kecil. Itu tidak hormat kepada firman Tuhan. Sekalipun itu kertas, tapi bukan kertasnya itu yang kita hormati. Yang tertulis di atas kertas itu. Jadi, belajarlah hormat kepada sesuatu yang disakralkan. Enggak boleh dibakar, ditanam di tanah. Terus saya tanya, boleh enggak saya ambil? Kamu copot itu, kamu pilih satu-satu, tapi setelah itu kamu ikat kembali. Jangan berantakan. Karena itu, besok atau lusa mau diambil, dan kita akan mau tanam. Mungkin tanamnya itu juga dengan hormat. Tidak boleh langsung dibuang. Apalagi, meskipun itu sobekkan Alkitab itu ditanam di tanah. Tidak boleh dibakar. Mau saya ceritakan apa? Hari ini saya mau cerita pada anda, bahwa tradisi membakar kitab suci, tidak pernah ada dalam Yahudi, dalam Kristen. Dan makanya, pesan saya, jangan mengukur agama orang dari ukuran agamamu. Alkitab sudah dibakar. Konstantin yang menyatukan Alkitab itu cerita dari mana? Kan semua ngomong itu mesti bahidata, bukannya segera non-film Da Vinci. Namanya Hollywood itu dijadikan rujukan sejarah, kan? Nah itulah kira-kira, bingar-bingar perbedaan kita itu, ketika kita bicara agama, terus kalau sudah di forum debat, itu menghujat. Nah akibatnya kalau satunya marah, kalau satu dikalahkan marah. ketika merasa dilecehkan, penudaan agama. Intinya kan itu, kan? Saya tidak maulah seperti itu. Lebih baik kita makan sate kambing saja. Sehat, ya kan? Nah ini sudah jadi. Ini saya katakan, kalau anda tidak setuju dengan saya, tidak usah nantang-nantang, anda buktikan saja yang saya tampilkan itu, benar apa salah dan selesai. Kenapa harus ketemu, kalau ketemu sudah melibatkan emosi massa, menang dan kalah kita, ini orang Indonesia diajari, menang tanpa ngasorakle, nguruk-ngeluruk tanpa bolo, degdayo tanpa aji, mangan tanpa sego, sing diabet. Benar apa tidak? Ini lho buktinya. Ini yang namanya, Biblia Hebraica Stuttgartensia. Yang di atas ini namanya, test, tektus, reseptus. Tek yang diterima, yang dibanyak kalau ada perbedaan di data, satu demi satu. Ya, lanjut. Nah, inilah perbedaan cara penulisan sekarang. Perbedaan cara penulisan. Misalnya, ini kitab Masmur, dari tahun 100 sebelum Masai. Jadi usianya Masmur, 2.100 tahun yang lalu. Ketika dia, misalnya, menulis ya, ini, baris yang paling atas. Naskah Kumran menulisnya, H. Elohim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Naskah Alkitab sekarang yang modern, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 huruf. Kenapa? Yang menentukan huruf O, itu adalah huruf V. Kalau sekarang yang menentukan huruf O, itu titik di atas huruf L. Elohim. Ini mirip dengan Pancasila, dengan T.Y. dan C. tadi. Perbedaan cara penulisan. Leung jaraknya seribu tahun. Ya, kita lanjutkan. Nah, karena itu, ini pesannya Rabi Yahudi. Namanya Rabi Mose ben Ma'imun, atau Rabi Rambang. Dilarang mengajarkan torat kepada orang Muslim. Dilarang mengajarkan torat kepada orang Muslim. Lah, kenapa? Karena takutnya mereka melecehkan torat. Karena menuduh torat kita sudah dipalsukan. Tapi diperbolehkan mengajarkan torat kepada orang Kristen. Karena orang Kristen hanya tafsirannya yang keliru katanya. Di mata Yahudi. Di mata kita Yahudi yang keliru kan itu kan? Artinya apa? Sekalipun orang Yahudi berbeda penapsiran dengan kita, tapi kitab sucinya sama. Tapi kalau di Islam, ya sudah lah. Dia punya pandangan sendiri, kenapa harus dipaksa. Dia menganggap katanya, torat itu turun dari surga, padahal torat tidak pernah turun dari surga. Iya, tak? Orang Islam kan menganggap bahwa torat itu diturunkan dari surga, diberikan kepada Malaikat Jibril, didiktikan kata demi kata. Itu pandangan Islam. Kita hormat pada pandangan orang lain. Kemudian, mereka menemukan dalam, apa? Ulangan pasal 34 ayat 5, maka matilah Musa. Loh, katanya torat diturunkan kepada Nabi Musa. Lah kok Musa bisa menulis kematiannya sendiri? Ini bukti bahwa torat sudah dipalsukan. Padahal, kalau orang Yahudi enggak begitu pandangannya. Dibra Torah Kileson Bini Adam. Torat itu ditulis, berbicara, Dibra berbicara, Torah Torat itu, Kileson Bini Adam, seperti bahasa manusia. Jadi torat itu bukan bahasa surga, itu bahasa manusia. Makanya kalau ada matilah Musa, siapa yang nulis? Yang nulis Joshua itu. Jadi ketika Musa sebelum dipanggil Tuhan, mati dengan kuburannya enggak diketahui, Musa menumpangan tangan pada Joshua. Artinya alih generasi, regenerasi. Nah, sejak saat itu, setelah pasal 34, ayat 5 ke bawah, sampai kitabnya sendiri, yaitu kitab Nabi Joshua, yang nulis memang Joshua, bukan Musa. Artinya kenapa? Karena tidak kata demi kata itu, didiktikan oleh malaikat tadi, itu pandangan Islam, bukan pandangan Yahudi dan Kristen. Maka kalau orang Kristen, tidak percaya, tentang adanya, kitab suci yang didiktikan tadi, sekalipun kita meyakini, diilhamkan roh kudus, asal usulnya kitab suci dari surga, tapi bentuknya yang kita terima itu, tulisan Musa, dilanjutkan Joshua, dan seterusnya. Maka sekali lagi, jangan mengukur agama orang lain, dari ukuran agamamu. Maka, Rabi Musi ben Maimun, tugas sekali, dia mengatakan seperti yang saya catat itu, karena terlalu kecil ya itu hurufnya, diperbolehkan, mengajarkan perintah-perintah kepada orang Nasrani, orang Nosrim, diperbolehkan mengajarkan perintah-perintah Torat, kepada orang Kristen. Untuk apa? Dengan harapan mereka bisa, ditarik kepada pemahaman agama kita. Umutar lalmed ha misfot, la Nosrim diizinkan bagi kamu, mengajarkan misfot, hukum ini kepada orang Kristen. Untuk apa? U lemiskam al-detenu. Agar mereka ditarik kepada agama kita, yang benar. Tapi sebaliknya, we enu, dan tidak diizinkan. Mutar di vermizeh, li yismailim. Mengajarkan sabda-sabda ini, firman-firman ini, kepada orang-orang keturunan Ismail, yaitu orang-orang Muslim. Levi mahsidu al-akhim al-imunatam setorah zu'ainah min hasimayim. Itu disebabkan alasannya, karena ajaran mereka, ajaran agama mereka, bahwa Torat itu tidak asli dari surga, tapi sudah dipalsukan. Yaitulah, maka saya katakan, saya kan tidak perlu lah saya harus, apa, benci dengan orang lain. Ini kita anda lihat ini, saya tunjukkan ini adalah responsa Rambam, ya, apa, tanggapan Rabi Rambam, atau Hilkot Tesufah Rambam, nomor 149. Next. Nah, Mesias, contohnya, orang Yahudi kan, kebanyakan sekarang ini, karena mengikuti Rabi Rasi, Rasi itu, pada bat 11, mengatakan bahwa, Yesaya 53 itu bukan untuk Mesias, tapi untuk seluruh bangsa Israel. Tapi nyatanya bahwa, tetap aja bunyinya, hambaku, bukan hamba-hambaku. Kalau Israel people, berarti kan banyak orang, orang people. Mestinya kan hamba-hambaku, tapi tetap hambaku. Itu sejak abad 11, jamannya Rasi. Tapi orang Yahudi juga tidak berani mengubah, dari kata tunggal, menjadi kata jama' untuk iman mereka, tidak. Ditulis apa adanya, sekalipun tafsirannya beda, maka bisa dijamin, teks Alkitabnya tetap sama. Lebih-lebih ada Rabi-Rabi yang lain, yang menafsirkan bahwa, Yesaya 53 itu untuk Mesias. Misalnya, dan ada Rabi, di rumah Yehuda Hanasi, maksudnya di sekolah Yehuda Hanasi, berkata, siapa nama Mesias itu? Penderita Kusta. Seperti dinyatakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Namun kita mengira, dia kena tulah, dia kena kusta, dipukuli dan ditindas oleh Allah. Jadi ada Rabi-Rabi lain yang menafsirkan itu adalah, Mesias, sekalipun Mesias itu belum mereka yakini, sebagai Yesus Kristus. Next. Nah, apalagi ada sebuah tafsiran, ini tadi malam sudah saya bahas sekilas ya, Yesaya 52 ayat 13 itu, satu apa, tema, dengan Yesaya pasal 53. Jadi, Yesaya pasal 53 itu diawali dari Yesaya pasal 52 ayat 13. Maka diberi judul oleh lembaga Alkitab, hamba Tuhan yang menerita. Perhatikan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Hineh, yaskil, abdi, yarum. Abdi sini kan bentuk tunggal, hambaku, ebet itu, hamba, i disitu artinya ku, my servant, jadi hambaku. Kemudian, di dalam tafsiran Yahudi, dari terjemahan yang mengandung tafsir, itu namanya, tarjamah tafsiriyah, tafsir yang mengandung interpretasi, namanya adalah, targum yonatan. Targum yonatan, itu Yahudi yang bikin, bukan Kristen. terjemahan Alkitab, dalam bahasa Aramaik. Bahasa yang sama itu, bahasa yang dipakai oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus itu pada zamannya, bahasa yang dipakai Ibrani, Yunani, Aramaik, Latin, itu bahasa yang dipakai, yang dipakai zaman. Jadi jangan samakan, Yesus dengan ronggo warsito, satu bahasa, bahasa Jawa. Lalu, dengan sombong, mengatakan, Yesus itu kan orang Yahudi. Kok Injilnya ditulis dalam bahasa Yunani? Salah paham lagi. Dari zaman Yesus itu, bahasa Yunani juga dipakai. Kisah Rasul pasal 6, ayat 1. Anggota gereja di Yerusalem, yang dipimpin oleh Rasul Yaakobu. Nah terjadi pertikaian kecil. Antara siapa? Antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan orang Ibrani. Jadi anggota Jemaat Yerusalem itu ada 2 kelompok. Orang Yahudi semua. Satu Yahudi lokal di situ. Itu yang namanya orang Ibrani. Contohnya Petrus, Andrius, Matius, Jipemungu Cukai, Yohanes, Anak Jipedius, Yaakobu Sanak, semua adalah orang Ibrani. Tapi Markus, Lukas, Stefanus, Barnabas itu orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena asalnya dari Siprus, dari Alexandria. Maka Markus, Lukas itu menurut Hippolytus. Hippolytus itu seorang bapak gereja yang hidup dekat sekali dengan peristiwa. Hippolytus itu muridnya Irenius dari Lyong. Irenius muridnya Polikarpus, Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Jadi ini cicit rohaninya Rasul Yohanes kira-kira seperti itu. Mengatakan apa? Mengatakan bahwa Markus dan Lukas termasuk 70 murid Yesus. Tentu dia mendengarnya dari gurunya. Gurunya namanya siapa? Irenius. Irenius mendengar dari gurunya lagi namanya Polikarpus. Irenius menulis, Masihku ingat dengan baik guruku itu pada masa tuanya. Dia duduk di antara kami dan kami mengelilinginya. Dia bercerita pengalamannya. Ini catatan sejarah ini. Bercerita pengalamannya. Bagaimana dia diajar langsung oleh Rasul Yohanes. Dan bagaimana dia bertemu dengan Rasul-Rasul semasa para Rasul masih hidup yang diceritakan kepada kami, kata Irenius, semuanya bersesuaian dengan Alkitab tentang perbuatan-perbuatan Yesus, sabda-sabda Yesus, dan mujijat-mujijat yang dilakukannya. Jadi memorial untuk mengenang peristiwa sejarah itu sejak dulu saudara-saudara. Bukan berarti setelah zaman perjanjian baru jelek langsung Martin Luther itu enggak. Bukan catatan sejarahnya masih ada itu. Nah sayangnya kenapa gereja modern? Tercabut dari akar sejarah. Makanya terjadi tapsir bebas, terjun bebas, terus enggak karu-karuan. Bener enggak? Ketika saya diminta menyesuaikan dengan tradisi dari gereja CKI, saya tidak kaget. saya lepas sepatu begini. Karena kalau di gereja ortodok itu harus lepas sepatu memang. Tapi kalau gereja lain enggak lepas sepatu, ya saya tidak apa-apa. Karena itu adalah tradisi barat. Kalau tradisi di timur tengah memang begini. Seorang maju, di depannya mesbah, ketika abunah atau imam, itu memberikan perjamuan suci, kurban, tubuh dan darah Kristus, itu harus lepas sepatu di depan. Jadi kira-kira gereja timur itu tradisinya diteruskan, imannya diteruskan. Ibarat makan nasi, nasinya tetap, piringnya tetap. Kalau gereja barat, nasinya tetap, piringnya diganti. Supaya lebih modern lagi. Kalau orang Cina diganti mangkok karena makannya mie, itu enggak usah dipersoalkan yang begitu. Tapi gereja itu saling memperkaya, gitu saudara-saudara ya. Maka saya ketika menemukan sebuah kebudayaan kuno, bagi saya itu saya rayakan bersama. Oh kalau di Katolik begini, kalau di Ortodok begini, kalau di Protestan begini. Dan tidak bisa berdiri sendiri. Saya sering katakan, coba, Naskah Laut mati ini. Itu ketika ditemukan sama orang-orang Arab itu, Muhammad Eldir sama teman-temannya, begitu dia lihat ada naskah kuno, berburu harta karun dia. Dipikirnya ada emasnya, ada yasian-yasian berharga. Dicari. Terus ketika kelaparan, di tengah-tengah badan gurun kan, kulit-kulit binatang yang isinya kitab suci tadi, dibakar, eh sorry, di rebus, terus dimakan, nah ketahuan lah sama ini, Ordo Franciskan yang berkarya di Tanah Suci, sebelum berdirinya negara Israel ini, dari gereja Katolik. Wah, ini jangan-jangan kitab suci kita dimakan sama betuin-betuin ini. Kita patungan, di Eropa bikin, apa, gerakan patungan, untuk membeli naskah itu, persenti berapa dolar, sampai akhirnya diselamatkan naskahnya seluruh Alkitab. Coba, kira-kira kalau gereja modern, punya kepedulian enggak seperti itu. Yang diperdulikan, kita bangun gedung bagus, ber-AC, ya itu, enggak peduli dengan naskah kuno. Kalau naskah kuno itu sampai hilang, kita enggak punya bukti sejarah. gereja mudah dituduh kitabnya palsu, gereja mudah dilecehkan oleh orang-orang lain yang kurang terpelajar itu. Tapi dengan cara ini kan sebetulnya gereja Katolik punya jasa yang luar biasa. Anda kalau lihat timur tengah itu, mana ada di sana ada gereja-gereja protestan, pentakosta kan jarang sekali. Tapi ketika Anda datang ke KANA, ibadah untuk, apa namanya, bukan pemberkatan nikah, rekomitmen pernikahan, itu ditandatangani sama pasturnya, sertifikatnya telah dilakukan peneguhan apa, rekomitmen pernikahan dari si A dengan si B, jangan tapi bawa pasangan lain, istrinya ditinggal di Jakarta, jangan. Karena pernah terjadi itu. Saking orang polos itu sering dimanfaatkan orang ya. Maka sekarang kalau beli sertifikat yang ditandatangani oleh Imam Katolik itu, harus ada yang jamin, ini pendita siapa yang bawa. Karena dulu pernah terjadi, ada orang berada, orang kaya. Istrinya ditinggal di Jakarta. Ikut satu grup jiarah ke Israel, bawa pasangan lain. Nah kemudian di situ, pendetanya kecolongan tidak tahu kalau itu bukan istrinya. Rekomitmen pernikahan. Rekomitmen itu kan bukan pernikahan. Pernah nikah, janji ulang kembali bahwa di tempat yang penting ini, di tempat Yesus melakukan mujijatnya, ya supaya doanya lebih kusuk lagi. Sudah. Dikasih itu tadi ya Pak, sertifikat, lebih tandatangani sama pendeta yang melakukan rekomitmen nikah, ini didoakan. Sampai di Jakarta, dicatatkan di catatan sipil. Seolah-olah itu, saya sudah menikah di Kana. Sudah, istrinya protes, rame akhirnya. Loh ini bukan pengesahan pernikahan, tapi ya, itu gak ada di Tegal, itu cuma ada di tempat lain. Di Tegal baik-baik semualah. Ya lo? Tapi artinya gini, gereja itu saling, apa ya, saling melengkapi, gak bisa kita berdiri sendiri. Karena kita gak punya sejarah kuno seperti gereja ortodok, seperti gereja katolik di Timur Tengah. Gereja katolik itu telaten. Karena aslinya itu sebetulnya kan dari zaman Bisantium itu gereja-gereja ortodok. Cuma gereja ortodok, kan sering kalah itu. Sering kalah karena negaranya, akhirnya menjadi negara Islam. Akhirnya kan terbatas geraknya. Nah karena terbatas geraknya, katolik yang geraknya bebas ke Timur Tengah. Gitu loh. Makanya kemudian gereja-gereja yang gak terawat, dia beli. Tapi kalau gereja katolik membeli sebuah gereja, saudara-saudara, itu gak dihancurkan, gak boleh dihancurkan gereja yang lama. Anda lihat itu di, apa namanya, Kapernaum. Itu di rumahnya Mertua Petrus itu aslinya. Itu arkeologinya menentukan bahwa batu-batu yang bermana hitam, kehitaman, itu batu-batu dari abad pertama. Batu-batu yang berwarna kecoklatan. Itu batu-batu yang berasal dari abad keempat, itu pasti zaman Pisantin, zamannya Yunani, zamannya gereja atur Yunani. Lalu lapisan paling atas, itu dari zaman abad 19-20. Loh kenapa kok ada lapisan-lapisan Pak? Karena zaman dulu kota dihancurkan oleh perang, terus kemudian tertimbun selama ratusan tahun, dibangun lagi di atasnya. Perang lagi tertimbun, dibangun di atasnya. Jadi kira-kira Yerusalem di zaman Yesus itu, 7 meter ke bawah Yerusalem sekarang. Atau bahkan 9 meter dari Yerusalem sekarang. Makanya ketika dia lihat ini penemuan dari abad pertama, itu lapisannya disendirikan, terus di atasnya dibuat lagi, dibuat seperti penyangga, tiang penyangga ini dari abad keempat, baru yang di atasnya dibangun ini, tiang penyangga, tiang penyangga, tiang penyangga, keliling, lalu dibangun gereja muder. Di atasnya, sehingga gereja yang kuno tadi tidak rusak. ketika orang beribadah di atas turun ke bawah, ini dulu kamarnya utama Petrus, ini dulu ruang tamunya, ini dulu ruang belakangnya, masih ada sampai hari ini. Makanya membangun gereja bisa 20-an tahun. Karena jangan sampai bukti sejarahnya hilang. Anda kalau lihat di Yordania, tempat dimana Musa melihat tanah perjanjian tidak bisa memasukinya, itu dibangun 25 tahun sampai sekarang jadi. Karena harus dilihat supaya, satu cuwilan, apa namanya, lantai dari abad keempat itu begitu berharganya. Karena apa? Ini lantai zaman abad keempat. Oh ini lantai abad pertama apalagi. Itulah sejarah, saudara-saudara. Makanya beda ya, orang yang dikaruniai mat sejarah dengan matamol itu lain. Kalau matamol itu lihat merek-merek baju, merek-merek sepatu itu kan. Kalau mata sejarah itu begitu lihat yang kuno itu penting. Maka kemarin saya waktu di Temanggung, itu kan ada peninggalannya Vandik, itu pendeta pertama kali yang berkarya di sana. Gerejanya itu sampai sekarang menjadi gereja GKJ, tapi rumahnya pendeta itu sekarang menjadi gereja JKI. Nah terus saya sampaikan kepada Pak Bowo, ini jangan sampai rusak ini. Ini ada peninggalan lantai di zamannya Vandik itu tahun 1930-an. Nanti kalau suatu saat ada berkat itu dipugar, ini keramik dari tahun 1930-an jangan dihancurkan. Kalau perlu itu dikasih tempat khusus, lah nanti kemudian dituliskan sejarahnya. Ini dulu adalah pastori dari pendeta Vandik yang pertama kali membawa Injil. Percaya nanti banyak orang Barat yang datang ke situ. Pertama itu kita melestarikan sejarah, mengajarkan sejarah, dan yang ketiga bisa jadi aset wisata rohani. Paham gak yang saya maksud? Dari situlah gereja membiayai arkeologi Timur Tengah. Karena apa tidak semua umat kita paham pentingnya sejarah. Mereka lebih penting kalau beli aset yang bagus ketimbang sejarah. Tapi yang gak salah, karena kalau ada asetnya kan lebih sejuk kan. Cuman yang lama jangan ditinggalkan. Ini satu contoh, penemuan sejarah yang luar biasa. Bayangkan, 2000 tahun usia kitab suci, terus ini kan sebetulnya membuat berantakan orang-orang yang anti-alkitab itu. Yang kerjanya ngurusi orang lain aja, usil agama orang lain aja, sampai gak sempat belajar agamanya sendiri. Bener gak? Kalau sudah mu'alaf itu move on, gak usah yang nginget yang lama-lama. Ya toh? Kristen pun juga demikian, kalau sudah menjadi Kristen, gak usah lagi ungkit-ungkit yang lama. Biarlah pecut di sebelah ini kebacut di kapak ini lah. Plomben ya plomben, roti ya roti, bien ya bien, saiki ya saiki. Dunia ini menjadi damai kalau begitu. Ya, saya lanjutkan kurang sedikit lagi. Jadi, diartikan apa? Sesungguhnya hambaku akan berhasil, diartikan, sesungguhnya hambaku mesias akan berhasil. Jadi, Targum Yonatan ini bukan monopoli, tafsir Kristen. Terima kasih sahabat kotbah populer. Sudah mendengarkan kotbah hambanya Bapak Doktor Bambang Nursena mengenai Kitab Suci Torat yang dimana Kitab Suci ini dimiliki oleh tiga agama dan isinya masih sama dijaga oleh Allah sendiri melalui umatnya. Yaitu agama Yahudi, agama Samaritan, dan agama Kristen. Kitab Suci ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia khususnya. dan Kitab Suci ini sudah mengubah banyak manusia yang berdosa untuk kembali kepada Allah bertobat, menjauhi perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Dan isinya pun menceritakan tentang kehidupan peradaban manusia dari zaman ke zaman secara jujur. Itu sebabnya kita akan temukan dalam Kitab Torat ini cerita tentang hal-hal negatif dan hal-hal positif. Karena memang apapun yang terjadi dicatat pada saat itu di jamannya, maka akan diberikan kepada umat Allah untuk menjadikan cerita tersebut sebagai pelajaran berharga dalam hidup mereka. jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Kitab Kristen adalah palsu, itu adalah tuduhan yang tidak beralasan. Kalau memang palsu, tunjukkan kepada kami Kitab yang asli. Kesamaan Kitab orang Yahudi, Samaritan, dan Kristen itu membuktikan bahwa Kitab Suci kami tidak palsu. Karena Kitab Suci kami masih terjaga. Khususnya Torat, Perjanjian Lama. Demikian juga dengan Perjanjian Baru adalah Kitab yang meneguhkan ketuhanan Yesus Kristus sebagai penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan oleh para Nabi mengenai inkarnasi Allah, mengenai Mesias yang akan datang dan yang sudah datang dalam Perjanjian Baru. Dengan tujuan mati di salib untuk menebus dosa manusia dengan arti lain melalui kematian Yesus di kayu salib, maka manusia berdosa akan mengalami perdamaian dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah yang rusak telah dipulihkan, telah dipersatukan melalui kematian Tuhan Yesus di salib. Makanya Yesus datang ke dunia mati di salib bukanlah cerita sembarangan, tetapi ini adalah fakta sejarah yang luar biasa yang dimana manusia berdosa akan diselamatkan apabila percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu sahabat khutbah populer mari semakin mempelajari kitab suci Taurat atau Taurat yang sudah diberikan Allah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah jembatan agama-agama jembatan iman jembatan keselamatan karena melalui mereka Tuhan Yesus lahir kitab suci disebarkan khususnya kitab-kitab yang kita sudah terima saat ini itu berasal dari mereka karena mereka adalah penerima kitab suci yang pertama yang diizinkan Tuhan jadi jangan sembarangan mengutuk mereka jangan sembarangan mengutuk Israel karena ada firman Tuhan yang berkata barang siapa memberkati engkau akan kuberkati barang siapa mengutuk engkau akan kukutuk dalam hal ini bicara tentang Abraham dan seluruh keturunannya keturunan Abraham secara daging itulah orang-orang Israel yang sekarang namun keturunan Abraham secara spiritual atau rohani adalah kami orang-orang percaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus Taurat menekankan dengan tegas mengenai janji Allah kepada Abraham yang mengarah kepada tiga hal yang pertama mengenai nama Abraham akan terkenal dan masyur dan jumlahnya sangat banyak lalu tanah perjanjian yaitu Israel atau Jerusalem atau tanah suci lalu yang ketiga adalah berkat bagi seluruh bumi nah berkat bagi seluruh bumi inilah mengarah kepada Mesias terlepas dari keyakinan orang-orang Yahudi atau Yudaisme sekarang dengan Samaritan terkait dengan Isi Torat yang mengatakan bahwa Mesias yang sebenarnya belum datang dan akan datang makanya mereka menantikan Mesias yang akan datang tapi bagi kami orang-orang percaya kami mengimani bahwa Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu itulah Yesus Kristus Tuhan jadi kami tidak menantikan Mesias lagi yang akan datang secara daging tapi kami menantikan Mesias atau Tuhan Yesus secara spiritual menjemput orang percaya untuk masuk dalam pesta anak domba Allah masuk dalam pengadilan tahta Kristus pembagian upah pembagian mahkota itu yang kami imani bagi sahabat yang mendengarkan berita ini ingat Juru selamat telah datang dia sudah mati disalib untuk menyelamatkan seluruh manusia tetapi manusia manusia yang percaya kepadanya oleh sebab itu buka hatimu buka dirimu untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat maka engkau akan diselamatkan dalam keyakinan kami kitab suci Alkitab kejadian sampai wahyu itu sebenarnya menceritakan tentang Yesus Kristus secara inti dalam PL Yesus Kristus belum jadi manusia dan akan menjadi manusia itulah namanya nubuat diceritakan ribuan tahun lamanya lalu digambarkan melalui korban bakaran korban sembelihan orang-orang Yahudi kita menyebutnya dengan istilah tipologi Kristus namun dalam perjanjian baru Tuhan Yesus datang sebagai penggenapan apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian baru Yesus Kristus tidak lagi dinubuatkan tidak lagi dijanjikan tetapi sudah digenapi untuk manusia berdosa luar biasa sekali kitab suci itu ada nubuat ada penggenapan sentralnya Yesus untuk karya keselamatan oleh sebab itu sahabat kotbah populer cintailah firman Tuhan pelajari renungkan dengan baik dan benar maka Tuhan akan mengubahmu firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran firman Allah jikalau sahabat ingin imannya tumbuh pelajari renungkan lakukan firman Allah maka Tuhan akan memberkatimu Tuhan bisa berbicara melalui firmannya apabila kita baca dan renungkan Tuhan juga bisa bicara melalui hambanya saat kita mendengarkan kotbah dan Tuhan juga bisa bicara melalui hati nurani kita dan mungkin dalam konteks kita sedang berdoa jangan jemu-jemu datang ke Tuhan jangan malas datang ke Tuhan hampir dia selagi ia berkenan untuk ditemui ada saatnya anugrah Allah berakhir dalam hidup kita selama masih ada anugrah kesempatan pertobatan datang kepada Tuhan jangan nanti sudah sakit sudah celaka baru menjerit kepada Tuhan atau mungkin sudah sempat menghembuskan napas terakhir kalau itu terjadi tidak ada kesempatan bagimu lagi untuk bertobat karena penyelayan Tuhan hanya ada di bumi kalau engkau tidak percaya di bumi maka ngerak bagianmu apabila kamu percaya kepada Tuhan di bumi maka sorga bagianmu tentukan pilihanmu dari sekarang mau selamat atau tidak selamat jangan nanti engkau menyesal di kemudian hari setiap orang mempertanggungjawabkan kehidupannya masing-masing keselamatan pribadi lepas pribadi keselamatan untuk diri kita sendiri dan pertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan apabila ada keluarga kita saudara kita teman kita yang belum selamat mari doakan minimal engkau mendoakannya kalau bisa engkau sampaikan firman Tuhan itu jauh lebih baik pastikan mereka mendengarkan firman kalau mereka menolak itu urusan mereka dengan Tuhan tapi kalau mereka menerima Yesus maka Tuhan akan mempermuliakanmu ada upah untuk memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat saya pikir ini saja yang saya bisa tambahkan kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa dimanapun kita berada amin selamat menikmati 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 selamat menikmati